Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 4 Istanbul FGT 2020 Iban 2 Baik, Alhamdulillah Ketemu lagi dengan Pak Turyanto Dalam pembelajaran Jarak jauh Yaitu Mato Pejiopan Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesel Baik, Alhamdulillah Ketemu lagi dengan Pak Turyanto Di bab ketujuh Yaitu tema dengan tema Meningkatkan keubahan Oke, baik teman-teman Sebelum kita mulai Mari kita buka dulu dengan Basmalat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, benar-benar, benar-benar Kita melakukan Pembukaan dengan Basmalat Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi berkat Baik, semoga teman-temanku yang Anak-anakku yang Diberikan kebaikan oleh Alhamdulillah Hari ini Temanya meningkatkan kebugaran Karena kenapa? Kalau kita tidak Bugaran, maka kita akan Dengan mudah Terserang penyakit Bagaimana cara meningkatkannya? Meningkatkannya dengan latihan-latihan kecil Selain peregangan Kita juga harus melakukan latihan-latihan kecil Seperti Beberapa gerakan yang akan Pak Budi contohkan Untuk tugasnya apa Pak Budi? Tugasnya bisa nanti Setelah apa yang Pak Budi contohkan Nanti teman-teman bisa melakukan tugas Oke, Pak Budi akan melakukan dua gerakan Yang pertama adalah Gerakan meningkatkan kebugaran Naik turun bangku Baik, disini Pak Budi ada sebuah bangku Nanti medianya terserah Teman-teman Mau pakai bangku plastik Bangku Bangku Besi Bangku kayu Atau di tangga juga boleh Kan ada Undakan-undakan tangga juga boleh Di undakan tangga yang pertama Oke, Pak Budi contohannya dengan bangku Pertama ambil sebuah bangku Ya, teman-teman Kemudian Teman-teman Nanti Lakukan Naik turun bangku Contoh seperti ini Gerakan pertama ya Baik ya Kita lakukan Satu Berdiri 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 Kemudian Naik lagi Taki kiri Berdiri 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 Oke Baik, gerakan seperti itu Gerakan yang pertama yang Pak Budi lakukan tadi Teman-teman lakukan sebanyak Satu menit Satu menit itu berapa kali teman-teman bisa naik turun bangku Ya Satu menit Oke Itu gerakan pertama Nah, gerakan yang kedua Oke Gerakan kedua adalah Teman-teman duduk Di bawah Seperti Pak Budi duduk Seperti ini Oke Duduk seperti ini V Atau lurus ya Seperti ini Nah Lurus aja ya Lurus Kemudian teman-teman lakukan Usahakan Untuk bisa mencium Lutut Ya Cium lutut Hitung Hitung Sampai hitungan keberapa teman-teman bisa bertahan Oke Hitung Kita Akan coba Pak Budi Sampai hitungan keberapa Oke Siap Kita akan mulai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Belas Sepuluh Belas Tiga Belas Sepat Belas Belas Enam Belas 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 Baikkan anak-anak semuanya Pak Budi kembali bangun ya Baik Dua gerakan telah Pak Budi lakukan Gerakan pertama Naik turun bangku Gerakan kedua adalah Mencium lutut Dengan hitungan yang maksimal oleh teman-teman Kalau Pak Budi tadi sampai 20 hitungan Nanti teman-teman Sekuatnya aja Kalau Pak Aku cuma buat 4 Aku cuma buat 5 atau 10 Tidak apa-apa Ya Intinya teman-teman sudah punya kemampuan seperti itu Oke baik Pak Budi rasa cukup Kemudian Untuk tugasnya apa Ingat lagi Tugasnya dikumpulkannya Dikirimkannya pekan depan Minggu depan Bukan sekarang Minggu depan kirimkan tugasnya Ya Tugasnya adalah Teman-teman ambil Gerakan itu di foto Dua gerakan tersebut Di foto Kemudian diberikan keterangan Di bawahnya Misalnya foto naik turun bangku Satu menit Berapa kali Gerakannya Kemudian Cium lutut Cium lutut itu ketika mencium Berapa hitungan Sanggup teman-teman Jadi ingat Dua foto Dengan ada keterangan di bawahnya Jangan lupa Tugasnya Pak Budi di bawah berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh